Hai Bula Mania, kembali lagi di 2 eSports Channel yang membahas seputar sepak bola nasional maupun internasional. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Perombakan di posisi back, Andri Ibo resmi dilepas Persik Kediri. Jelang menyambut Liga 1 musim depan, Persik Kediri kembali melakukan pelepasan pemain. Kali ini back asal Papua Andri Ibo, resmi dilepas manajemen Persik Kediri. Sebelumnya, Persik telah melepas 6 pemain, plus 3 pemain yang peminjamannya tidak diperpanjang. Posisi di sektor back memang masih dikeluhkan Javier Roca, sehingga perombakan tak terhindarkan di posisi itu. M. Sabilah dan Aldo Claudio terpaksa harus dilepas akibat perombakan ini. Terbaru, Andri Ibo juga mengalami hal serupa. Sejak era kepelatihan Javier Roca, Andri Ibo memang jarang diandalkan di atas lapangan. Javier Roca lebih mengandalkan duet Arthur Felix dan Rizna Prahala Benta. Di sepanjang musim lalu, Andri Ibo hanya mencatatkan 15 kali penampilan dan tanpa gol. Kepergian Andri Ibo disampaikan langsung oleh Instagram resmi Persik Kediri, pada tanggal 7 April tahun 2022. Matur Suun, telah berjuang bersama Persik Kediri. Sukses dimanapun berada kakak Ibo. Bunyi pernyataan at Persik official. Dengan dilepasnya Andri Ibo, otomatis Persik Kediri kini hanya punya tiga pemain di posisi center-back. Yaitu ada nama Arthur Felix, Rizna Prahala Benta dan Bagas Satrio. Ramaikan bursa transfer. Ini tipe pemain incaran Persik Kediri versi direktur utama. Bursa transfer pemain telah dibuka. Masing-masing klub Liga 1 tengah mencari pemain terbaik, yang akan bergabung dalam skuad mereka. Termasuk Persik Kediri, juga turut serta meramaikan bursa transfer pemain. Tim berjuluk Macan Putih itu, saat ini tengah melakukan negosiasi. Direktur utama Persik Kediri, Rawindra Ditya mengatakan. Saat ini Persik tengah menjalin komunikasi dan negosiasi dengan pemain, tim pelatih hingga ofisial. Kami melihat bursa transfer ini sebagai sebuah kesempatan untuk meningkatkan daya saing tim di musim depan. Tentunya dengan memaksimalkan basis fondasi yang telah ada di musim lalu, ujarnya. Ia menjelaskan, pihak manajemen Persik Kediri berusaha melihat celah. Jika ada pemain yang dirasa tepat, dan dapat meningkatkan performa tim, setelah melewati pertimbangan yang rasional. Pihak manajemen segera melakukan negosiasi. Tidak hanya terkait pemain lokal. Kami juga memanfaatkan waktu yang ada untuk memilih legion asing yang tepat, ujar Rawindra Ditya. Ia melanjutkan, terlebih sebelumnya Persik sudah mengumumkan enam nama, yang takkan digunakan di musim depan, dan tiga di antaranya adalah para pemain asing. Windra kemudian menjelaskan, seperti apa kriteria pemain yang akan didatangkan Persik Kediri. Menurutnya, ada beberapa kriteria pemain yang dibutuhkan Persik Kediri di musim depan. Hal ini pun menjadi faktor pertimbangan, yang paling utama bagi Persik dalam menentukan target klub. Kriteria pemain yang dibutuhkan, tentu yang bisa membawa tim ini ke posisi yang lebih baik lagi di musim depan. Baik dari sisi teknikal, maupun sisi profesionalitas. Tentunya, dengan tidak melupakan inti dari pemain Persik, di mana harus memiliki sifat ngeyel, kata Windra. Windra juga berpesan kepada para pendukung Persik, untuk tetap bersabar dan menantikan kabar resmi dari akun ofisial Persik. Jika dirasa sudah mencapai kata sepakat, manajemen tentu akan segera mengumumkan kabar baik tersebut kepada Persik Mania. Tutup Windra. Menarik kita tunggu gebrakan transfer dari Persik Kediri di musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!